Intro Berbagai hasil kreasi tangan ini merupakan kerajinan tangan yang unik Tapi siapa sangka kreasi yang cantik dan unik ini berasal dari pohon bambu Bambu kan prosesnya sistem pengecahangan menyusun satu per satu Jadi seperti ibarat proyek bangunan itu ya Menusun batas satu per satu Jadi tingkat kurumitannya benar-benar umit Dan makanya produk-produk saya yang dari stif bambu itu saya akan berproduk plastik Soalnya dari pemerjaan itu susah sekali Tujuan saya supaya kalau jadi produk plastik Jadi produk yang berkualitas tinggi Dan unik Kalau pengerjaan itu minimal 3 hari sampai 2 minggu Tergantung tingkat kurumitannya Ide kreatif ini muncul saat Singgi Himawan Mengalami kecelakaan yang berakibat pada pergelangan tangannya Dari sinilah ia mencoba melakukan sesuatu dari bahan seadanya Guna melemaskan pergelangan tangannya Berawal dari kayu, koran bekas, limbah koregas, dan limbah-limbah lainnya Sebagai bahan kreasinya Sampai akhirnya ia menemukan ide pohon bambu sebagai bahannya Dari bahan bambu ini Selain rumah pohon Ia juga dapat menghasilkan kreasi lainnya seperti Miniatur motor, tempat rokok, tempat korek, lampu gantung, dan yang terbaru yaitu membuat sendok dan garpu Dengan tujuan agar semakin kesini kerajinan yang dibuat memiliki fungsional Produk yang dihasilkan Singgi ini dijual dengan harga yang terjangkau Mulai dari 10 ribu sampai 3 juta Tergantung tingkat kurumitannya Dan pemesannya pun sampai saat ini sudah sampai Surabaya dan Jakarta Sebagai generasi muda yang memiliki ide-ide kreatif dapat disalurkan dengan mengisi waktu luang Untuk melakukan suatu kegiatan bermanfaat yang bahkan bisa menghasilkan Siti Triwulan dari Ekomedia Umpu, Madiun